Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Nah, kali ini Miss Cecil akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu tokoh nasional yang belum banyak dikenal oleh kalangan muda. Siapa kira-kira ya? Nah, Miss akan memberikan clue, sedikit clue buat kalian ya. Yang pertama yaitu, beliau ini adalah seorang laki-laki dari kota Ambon, Maluku. Beliau adalah seorang laki-laki yang berbakat pada Cecil. Beliau juga menunjukkan posisi sebagai menteri kesehatan Indonesia di era jaman Bunda Karno. Kira-kira siapa ya? Ya, pasti tentunya kalian tahu, yaitu dokter Yohannes Lelina. Bersubah dari buku dokter Yohannes Lelina, karya dan pengabdiannya yang ditulis oleh Franz Sitipeu, disebutkan bahwa Yohannes Lelina dilahirkan di kota Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret 1905. Beliau ini adalah anak dari pasangan Dominus Lelina dan Elisabeth Suilatu. Lelina juga dikenal sebagai seorang pemeluk agama Kristen protestan yang taat, bulat, tangguh dalam perjuangan, namun hidupnya sederhana dalam penampilan. Lelina juga memiliki sifat kebapakan dalam hal kepemimpinan. Beliau tidak dirakukan lagi di masyarakat. Sejak lahir, Yohannes Lelina yang sering disapa dengan Om Ju merupakan anak seorang dari guru sekolah dasar. Sebelum menamatkan sekolah dasar di kota Ambon, Lelina kecil ikut tantenya yang menikah dengan seorang guru, sekolah dasar yang ditugaskan pada saat itu sebagai guru kepala di kota Cimahi, Jawa Barat. Di kota tersebut, Lelina kecil bersekolah di salah satu sekolah dasar bagi anak-anak Ambon yang tinggal di kota tentara tersebut. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan di Mulo dan kemudian ke AMS Jakarta. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lelina mengambil jurusan kedokteran di Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia yang saat ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sesudah menamatkan pendidikan, ia bekerja sebagai dokter swasta dan berkecingpung di kalangan politik sejak memasuki Serikat Ambon. Kemudian, Lelina ikut berjuang dalam zaman pergerakan nasional sejak tahun 1925 bersama teman-teman mahasiswa pendidikan Indonesia di Belanda untuk menyangkutkan aspirasi-aspirasi nasionalisme. Di tahun 1945, Lelina berperan aktif di Partai Kristen Indonesia atau Pak Gindu. Tahun 1950, menjadi ketua Papai tersebut. Lelina juga berperan penting dalam pembentukan DGI atau Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Tidak sampai di situ saja, Lelina juga dipercaya menjadi bagian dari kabinet selama delapan periode berturut-turut. Wow, luar biasa ya! Lebih jauh lagi, Yohannes Lelina juga menjadi kebanggaan dari Bung Karno karena kejujurannya dan kesederhananya. Dalam buku Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams, dikatakan bahwa Lelina berupakan orang yang paling jujur yang pernah ditemunya. Yohannes Lelina, wafat pada tanggal 29 Maret 1977. Beliau menginggal sebagai seorang negarawan terkemuka, abdi negara, sekaligus abdi masyarakat yang memberikan contoh teladan bagi kita semua. Semangatnya perlu kita teladani untuk senantiasa berperan aktif di dalam setiap bidang yang Tuhan titipkan. Untuk mengenai jasa-jasanya, pemerintah mendirikan Monumen Pahlawan Nasional Dr. Yohannes Lelina yang berada di samping Universitas Patimura. Selain itu, nama Yohannes Lelina juga dijadikan nama salah satu rumah sakit di kota Ambon. Nah, bagaimana anak-anak? Luar biasa ya tokoh kita kali ini. Miss harapkan kalian sebagai generasi muda Indonesia, mampu mencontoh semangat dan teladan tokoh-tokoh pahlawan kita. Sampai jumpa kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.